Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua Apa kabar? Semua kalian pada sehat-sehat selalu ya Gue pengen tanya nih Kalian semua penasaran gak sih sama istilah dalam penerbangan Yang dinamakan QNH What's that? Check this out That's it Itu apaan tuh ya? Angka apaan? Dan kenapa begitu penting dikasih ke pilot sebelum mendarat? Jadi gini QNH itu merupakan besarnya tekanan udara atau air pressure Di permukaan air laut pada saat itu dan di bandara itu Air pressure itu sendiri memiliki satuan yang dinamakan milibar atau hectopascal Sebenarnya ada satuan yang lain Cuman kalau di Indonesia lebih sering dipakainya dua itu tadi Bilibar atau hectopascal Mungkin teman-teman bertanya-tanya Apa hubungannya penerbangan dengan air pressure? Jadi gini Di kokpit itu ada yang namanya Altimeter Dan altimeter itu sendiri berfungsi untuk memberikan informasi terkait Ketinggian pesawat kepada pilot Dan cara kerja altimeter itu sendiri dipengaruhi oleh tekanan udara Sekarang gue mau nanya nih Semakin tinggi, semakin ke atas Tekanan udara berkurang atau bertambah? Ayo Berkurang pastinya Begitu ya sebaliknya Semakin ke bawah Tekanan udara akan semakin bertambah Nah Altimeter Itu didesain atau dirancang Untuk menggerakkan jarumnya secara naik Ketika air pressure atau tekanan udara di luar itu Berkurang Dan sebaliknya Akan menggerakkan jarumnya turun Ketika air pressure atau tekanan udara di luar Bertambah Kenapa bisa gini? Sekarang juga pause videonya Nih gue bantuin pause ya Dah Tuh Pause Terus gue tonton video gue sebelumnya tentang cara kerja altimeter Nih gue bantuin klik Tonton sekarang Atau enggak gue gak lanjutin videonya Oke Gue asumsin kalian udah nonton videonya Dan kalian udah paham ya tentang Cara kerja altimeter Secara keseluruhan Sekarang nih Memang ketinggian itu Pressure akan berbeda-beda Tiap ketinggian pressure udara tuh Besarnya berbeda-beda Sekarang Pertanyaannya adalah Di Surabaya 3000 kaki Di Australia 3000 kaki Ketinggiannya sama nih Tapi apakah pressure udaranya juga sama? Padahal ketinggiannya sama loh Belum tentu Bisa jadi berbeda Nah Inilah kenapa QNH itu sangat penting untuk dikasih ke pilot Biar lebih jelasnya Gue akan Ngejelasin lewat contoh berikut ini Mari kita ke green screen Nah Ini merupakan peta Amerika Serikat Dan angka-angka yang tertera Itu merupakan Besarnya tekanan udara Atau air pressure Di setiap area Sekarang contohnya adalah Mau terbang dari Sacramento, California Yang tekanan udaranya 1029 Ke Minneapolis, Minnesota Yang tekanan udaranya 991 milibar Nah Ini merupakan contoh penerbangan Dari higher pressure Atau tekanan udara lebih tinggi Ke lower pressure Atau tekanan udara lebih rendah Dan perbedaan pressure-nya Tinggal dikurangin aja Berarti 38 milibar Apa efeknya Kalau terbang dari higher pressure Ke lower pressure Tanpa mengganti settingan altimeter Nah sebelum itu Temen-temen harus tau dulu nih Kan di awal Gue udah ngejelasin bahwa Semakin ke atas Air pressure atau tekanan udara Semakin berkurang Begitu juga sebaliknya Sekarang gue mau jelasin Lebih spesifiknya lagi Lebih teknisnya lagi Jadi gini Jadi semakin naik Sejauh 30 kaki Maka air pressure atau tekanan udara Akan berkurang Sebesar 1 milibar Atau 1 hektopaskal Sebaliknya Turun sejauh 30 kaki Atau 30 feet Maka tekanan udara Atau air pressure Akan bertambah Sebesar 1 milibar Atau 1 hektopaskal Ini adalah informasi yang Pilot wajib tau Dan setiap buku pilot itu Pasti ada pelajaran seperti ini Sekarang kalian udah tau kan Oke informasi kedua Yang temen-temen harus tau Ada 2 istilah yang namanya Ini kata-kata altitude Ada yang namanya Actual altitude Ini kata-kata altitude Merupakan angka ketinggian Yang tertera di altimeter Sedangkan actual altitude Merupakan angka ketinggian Sebenarnya Antara pesawat Dengan permukaan Sekarang kita balik lagi ke contoh Terbang dari Sacramento, California Ke Minneapolis, Minnesota Misalnya ketinggiannya 5.000 feet 5.000 kaki ya Dan di awal-awal Pilot terbang Ke 5.000 kaki Dengan settingan altimeter Sesuai dengan tekanan udara Di Sacramento, California Sebesar 1029 Akibatnya adalah Angka yang tertera di altimeter Atau indicated altitude Masih sama dengan actual altitude 5.000 kaki Ketika dia sampai di Minneapolis, Minnesota Yang air pressure-nya atau tekanan udara yang lebih rendah Efeknya adalah Karena cara kerja altimeter yang dipengaruhi oleh air pressure itu sendiri Akhirnya Pas dia sampai Minneapolis, Minnesota Tanpa mengganti settingan altimeter Maka indicated altitude-nya akan menunjukkan kelebihan daripada actual altitude-nya Menunjukkan kelebihan berapa Kita lihat rumus yang lain Sekarang kan perbedaan pressure-nya adalah 38 milibar Sekarang 38 milibar dikali 30 feet Hasilnya adalah 1140 feet Berarti Pas dia sampai Minneapolis, Minnesota Tanpa ganti settingan altimeter ke 991 milibar Maka di indicated altitude-nya Atau angka yang tertera di altimeter-nya Menunjukkan lebih Sebesar 1140 feet Yang mana 5000 feet Tambah 1140 feet Sama dengan 6140 feet Wow Perbedaannya lebih dari 1000 feet Errornya lebih dari 1000 feet Apakah ini berbahaya? Oke, sekarang gini Coba pikir ya Pilot itu tahu Dia ketinggian berapa Dari mana sih? Ya dari altimeter-nya itu sendiri kan Sedangkan di altimeter Itu yang tertera 6140 feet Dan dia taunya Harusnya terbang Sebesar 5000 feet Akhirnya efeknya adalah Dia akan mengoreksi Waduh, gue ketinggian nih Kok gue 6140 feet ya? Aduh, gue turunin yang ke 5000 feet Salah nih gitu Oke, dia turunin Ke 5000 feet Yang mana kejadian sebenarnya? Dia tuh ada di 5000 feet Dan yang dia lakukan sebenarnya adalah Menurunkan pesawatnya Di actual altitude 5000 feet Ke 3860 feet Karena kan berkurang 1140 feet kan Dan dia nggak sadar itu Cuma gara-gara dia lupa Ganti settingan altimeter Apakah ini berbahaya? Oke lah Terbang visual ya Masih bisa lihat keluar Oh, di depan ada gunung Oh, di depan ada gedung Sekarang kalau terbangnya Kondisinya Instrument Yang mana Berkabut Nggak bisa lihat apa-apa di luar Dan cuma mengandalkan Instrument yang ada di dalam Pesawat doang Yang ada di dalam kokpit Terus tau-tau Di ketinggian 4000 feet Ada bukit menjulang Apakah itu tewas? Tewas Minimal patah tulang lah Inilah pentingnya pilot itu Mengganti settingan altimeter Dan inilah pentingnya pilot itu Baca laporan cuaca Sebelum terbang Nah, kalau di Indonesia itu sendiri Karena lokasinya Berada di daerah Katolistiwa Jadi perbedaan presidenya Nggak terlalu signifikan Cuacanya juga cenderung stabil kan Nih, teman-teman lihat nih Cuma diwakili sama 107 milibar doang Dari Sabang sampai Merauke Cuma ya paling perbedaannya 1 milibar atau 2 milibar sih Oke, sekarang gue pengen coba kasih soal ke kalian nih Oke, ini soalnya nih Jadi ada pesawat terbang Dari kota X Dia melewati kota Y Di kota X Dia terbang ketinggian 3000 feet Dan settingan altimeternya 1015 milibar Di kota Y Ternyata presiden udaranya itu 1000 milibar Dan dia nggak ganti settingan altimeter Pada saat melintas di kota Y Berapa indicated altitudenya Pada saat dia melintas di kota Y? Jawab di komen ya Oke, thank you banget Buat teman-teman semua yang udah mau nonton Dari awal sampai akhir Semoga melalui penjelasan gue yang tadi Teman-teman jadi pada paham Semoga video ini bermanfaat Dan informatif buat kalian Dan mohon maaf Kalau ada kesalahan kata dari gue Oke, dari kata gue pengen Ucapin makasih Dan sampai jumpa lagi Student name will have broadcast Student number Mike 15411 Crossing down Thank you Terima kasih telah menonton